Rencang-rencang sedaten Sebagian ulama mengatakan Orang itu belum bisa belajar iman dengan sebenarnya Sebelum dia ini di tengah-tengah berkecamaknya perang Dia bisa ngantuk Jadi di tengah-tengah medan yang begitu genting Setiap saat nyawa dia melayang Tawa judia kepada Allah itu Menyebabkan dia sama sekali gak Takut dengan gentingnya keadaan Takutnya hanya kepada Allah Pengen ngantuk ya tetap ngantuk Maka ceritakan Alimah Mas Mui Katanya mau belajar iman Dia ikut dalam pertempuran Seturun dari kudanya Setidur di tengah-tengah pertempuran Tengah-tengah beliau tidur Tiba-tiba ada musuh ngeloncat Mau nyebeleh beliau Beliau bangun Gak dilawan dilihat Ternyata ada orang yang selama lain yang melihat Musuh jadi ditebas Terus beliau luluskan tidur lagi Sekarang ini hirupi kemungan Macem-macem keadaan Macem-macem suasana Si jenengnya Corona Si jenengnya Angil visa Si jenengnya prosedur Ini prosedur munuh Ini tetap terus berjuang Ini jenengnya latihan praktek iman Ini tetap bergerak semampunya Tetap menghormati semampunya Insya Allah semuanya Ini justru ini Ini lana ini Mudah-mudahan yang terdiki Zaman ini Waktu tenang-tenang Dereng Dereng diperlukan Kalo ngegung Waktu ini Kobil itu Ya Kobil itu Mudah-mudahan yang terdiki Maksudnya sih Saatnya kita mulai Banyak daerah-daerah terbuka Maka kemungkinan-kemungkinan Pemikiran rombongan-rombongan yang Keluar negeri itu Sudah jauh lebih mudah Maka Kita berharap Pembentuan-pembentuan Rombongan negeri jauh itu juga Berkelanjutan Sampai agar kita bisa Bergerak-bergerak Seluruh dunia Insya Allah semuanya Insya Allah Insya Allah ini Yang ke Maroko Sepertinya sudah ada Seowong-seowong Tinggal didoakan Sambil menyempurnakan Surat-suratnya Paspornya Sebaikin ada yang perlu dikenai Harapannya Tidak lama lagi Bisa berangkat Dan Para Penanggung jawab di Maroko Mempersilahkan Dan nahan Dan wassalam Kemudian Di antara Kebiasaan kita dulu Sebelum ada Keruotan-keruotan ini Selalu ada Pewakil kita yang Khidmat Nidu Mutim Maka kita berharap Kalau Allah sudah buka Kita kirim lagi Bergilirat Sepanjang tahun Teman-teman khidmat Ini yang dimulai Sekarang Dan di jam Satu siang Ada Surat dari Nidu Mutim Kita Langsung dari Mulana saat Tanda tangan Beliau Mengundang Orang Indonesia Untuk Musyawarah Tanggal Januari Khusus Surahnya Januari Tanggal 19 20 Sebetulnya Akhirnya Masih sulit Ya Mungkin Beliau Gwifirah Satu Gie Matun Biskit Serapopo Hari-hari Maksudnya Sudah ada Gambaran-gambaran Mulai ada Undangan-undangan Lagi ke Nidu Mutim Langsung Jadi Sam-satu siang Kemudian Pasur Tak ingat Ini rapat yang Paham Saya Memanggil Mulwi Mustasim Untuk Narjimah Maksudnya Hadroji Untuk Diundang Riko Tanggal Songola Sanggal Rompul Semoga Jadi Semangat Kita semua Allahumma Alhinnah Marasidah Umurina Wa'idna Bin syururi Ambasina Wa Bin syururi Bin syururi Ambasina Alhamdulillah 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 Alhamdulillah